Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, kami dari Komunik Pembalap dengan sambil biaya bahasa ini yang beranggap akan kita pada bila, saya persoalan ambilnya saja yang bisa saja tapi perhatian kali ini akan memanfaatkan mengenai bentuk ini, TLA Pustaka bahasan pertama mengenai TLA Pustaka yang memenuhi standar dan kode etik sitasi review review itu sendiri terdiri dari literatur review systematic review dan meta-analysis Nah, apa sih itu literatur review? Menurut Syafni Dawati, literatur review atau yang biasa kita sebut dengan TLA Pustaka merupakan bagian yang berisi rangkuman ulasan dan urayan pemikiran penulis tentang teori yang ditemukan dari beberapa sumber Literatur review dapat berupa paper dari jurnal ilmiah dan konderen atau prosiding tesis dan disertasi report dari organisasi yang terpercaya dan textbook Selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah-langkah membuat literatur review yang pertama, formulasi permasalahan yaitu tahap di mana kita memilih topik yang sesuai dan menarik kemudian permasalahan yang diangkat harus ditulis dengan lengkap dan tepat yang kedua, mencari literatur literatur yang dicari harus relevan dengan penelitian sehingga membantu untuk mendapatkan gambaran atau overview dari suatu topik penelitian yang ketiga, evaluasi data penulis harus mencari dan menemukan sumber data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian data bisa berupa data kualitatif dan kuantitatif maupun kombinasi dari keduanya lalu yang terakhir, menganalisis dan menginterpretasikan yaitu mendiskusikan dan meringkas literatur yang sudah ada berikut merupakan teknik dari literatur review ada lima teknik yang dapat dilakukan dalam membuat literatur review yang pertama, ada compare atau mencari kesamaan pada teknik ini, kita mencari kesamaan diantara beberapa literatur dan mengambil kesimpulannya yang kedua, contrast atau mencari perbedaan pada teknik ini, kita mencari perbedaan diantara beberapa literatur kemudian mengambil kesimpulannya yang ketiga, ada criticize atau memberikan pandangan pada teknik ini, kita membuat pendapat atau pandangan sendiri terhadap sumber yang kita baca kemudian yang keempat ada synthesize atau membandingkan pada teknik ini, kita membandingkan kemudian, menggambungkan beberapa sumber yang telah kita bandingkan menjadi sebuah ide baru Lalu yang terakhir ada summarize atau meringkas Pada teknik ini, kita menulis kembali hasil ringkasan yang telah kita baca dari beberapa sumber dengan kalimat kita sendiri Selanjutnya, kita akan bahas mengenai sistematik review Sistematik review adalah metode literatur review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya Hasil dari sistematik review ini disajikan dalam bentuk actionable message, sehingga fakta yang lebih konferensif dapat disuguhkan ke penentu kebijakan Ada beberapa jenis dari sistematik review Yang pertama, Rapid Evidence Assessment Review, yaitu metode pencarian dan evaluasi literatur secara cepat, tetapi tahapan dan komprehensif dari review masih sangat terbatas Yang kedua ada User Involvement, yaitu metode pencarian dan evaluasi literatur yang digunakan sebagai persyaratan dalam studi awal riset Dan yang terakhir ada Mixed Methods, yaitu metode pencarian dan evaluasi literatur dengan metode blended, yaitu menggunakan kriteria dilaksanakan baik pada riset dengan desain kualitatif maupun kuantitatif Ada beberapa langkah dalam membuat sistematik review Yang pertama, mendefinisikan tujuan dari review dan menetapkan tipe dari evidence yang akan membantu menjawab tujuan review Yang kedua, pencarian literatur Ini telah ditetapkan strateginya, apakah hanya literaturan sudah terpublikasi atau termasuk laporan riset yang tidak terpublikasi Yang ketiga, penilaian studi, yaitu penetapan kriteria inklusi termasuk kinesis metodologi apakah hanya yang kualitatif atau kuantitatif Yang keempat, mengkombinasikan hasil Hasil review setelah dilaksanakan harus dikelompokkan untuk mendapatkan makna Dan yang terakhir, menetapkan hasil Penemuan dari pengelompokan yang telah dilaksanakan perlu didiskusikan untuk menyimpulkan hasil review Selanjutnya, kita akan membahas mengenai meta-analisis Meta-analisis merupakan suatu teknik untuk merangkum temuan dua penelitian Atau bertujuan untuk menggabungkan, meninjau, dan meringkas penelitian sebelumnya Meta-analisis juga dapat diartikan sebagai analisis kuantitatif Dengan menggunakan sejumlah data dan menerapkan metode statistik Ada pun tujuan dari meta-analisis Yang pertama, untuk memperoleh estimasi efek size Yaitu kekuatan hubungan ataupun besarnya perbedaan antar variabel Yang kedua, melakukan inferensi dari data dalam sampel kepopulasi Baik dengan uji hipotesis nilai P maupun estimasi dengan interval kepercayaan Dan yang terakhir, melakukan kontrol terhadap variabel yang potensial Bersifat sebagai perancu agar tidak mengganggu kemaknaan statistik dari hubungan atau perbedaan Ada beberapa langkah dalam melakukan meta-analisis Yang pertama, menentukan pertanyaan penelitian Yang dilakukan dengan agregasi kemudian mengestimasi proporsi atau rata dari banyaknya penelitian Yang kedua, mengumpulkan studi atau hasil dari penelitian Yang ketiga, menghitung efek size Dan yang keempat, menyusun laporan hasil dari analisis Selanjutnya, saya akan membahas tentang original artikel Nah, original artikel ini secara umum adalah suatu karya tulis Dengan suatu panjang tertentu yang dapat memujuk, meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembacanya Serta dipublikasikan ke suatu media seperti buletin, majalah, korar, website, pensos, dan lain-lain Selanjutnya, ada macam-macam isi artikel Yang pertama, ada hasil penelitian Yang kedua, informasi sejarah Yang ketiga, petualangan seseorang Yang keempat, argumentasi tentang isi tertentu Dan yang terakhir, ada tutorial Nah, selanjutnya ada ciri-ciri artikel Yang pertama, dibuat secara ringkas, padat, jelas, dan lintas Lalu yang kedua, isi yang disampaikan berdasarkan fakta, bukan fiksi Lalu yang ketiga, persifat informatif dan faktual Yang keempat, mengandung opini dan analisis berdasarkan teori data yang valid Yang kelima, menggunakan bahasa baku atau resmi Yang terakhir, dibuat secara sistematis agar mudah dipahami oleh pembacanya Nah, dilanjutkan dengan jenis-jenis artikel Yang pertama, ada narasi Nah, narasinya menceritakan rangkaian peristiwa secara sistematis Yang kedua, deskripsi Ini berupa karangan yang menggambarkan tentang suatu hal Seolah-olah pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengar isi dari deskripsi Yang ketiga, ada eksposisi Jenis artikel yang isinya menjelaskan atau memberikan informasi mengenai suatu topik Agar menambah pengetahuan pembacanya Lalu kemudian ada yang keempat Nah, yang keempat ini adalah Argumentasi Nah, suatu karangan yang tujuannya ingin membuktikan kebenaran suatu pendapat Dengan menjanjikan data atau fakta sebagai alasan Yang terakhir, ada persekasi Isinya bertujuan untuk memengaruhi pembaca Sehingga bersedia melakukan sesuatu yang dianggurkan oleh si penulis dalam karangan Nah, yang terakhir ada tujuan dan fungsi artikel Yang pertama, sarana menyampaikan gagasan penulis kepada masyarakat Yang kedua, serana publikasi Yang ketiga, membantu penulis berpikir sistematis Yang keempat, membantu penulis memahami tujuan menulis Yang kelima, menjelaskan atau membahas suatu masalah tertentu Yang keenam, memberi dampak penulis kepada penulis artikel Selanjutnya, saya Syifa akan menjelaskan tentang telah pustaka Telah pustaka merupakan kagian terhadap suatu teori Serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian Fungsinya yaitu untuk mengkaji penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan masalah Mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu Menunjang pembatasan dan berumusan masalah Mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan Membantu menentukan desain penelitian Serta membantu pemilihan prosedur pengumpulan data Ada pun kriteriannya yaitu relevansi Atau kesesuaian teori dengan permasalahan yang diteliti Pengungkapan di mana semakin banyak yang lengkap suatu perustakaan maka lebih baik Serta kemetahiran Yaitu sumber yang dipakai sebagai acuan rendahnya yang terbaru Selanjutnya sumber telah pustaka dapat diperoleh dari sumber bacaan umum Seperti ensiklopedia Ataupun sumber bacaan khusus seperti jurnal, laporan periodik, tesis, dan lain sebagainya Selanjutnya ada jenis-jenis laporan pustaka Yang pertama ada kepustakaan konseptual Yang meliputi konsep atau teori yang ada pada buku dan artikel yang ditulis oleh para ahli Serta kepustakaan penelitian Yang meliputi laporan penelitian yang telah diterbitkan baik pada jurnal maupun majalah ilmiah Dalam membuat telah pustakaan Kita juga harus membuat telah kepustakaan Yang bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada sumber informasi yang telah dikutip Serta memungkinkan pembaca untuk menelusuri sumber asli dari kepustakaan Ada pun gaya penulisan dalam membuat telah kepustakaan Yang pertama ada gaya hard part Dimana sistem nama dan tahun diurutkan sesuai dengan abjad Selanjutnya ada gaya van cover Dimana sistem nomor yang diurutkan sesuai urutan kemunculan pada maskah Berikut merupakan contoh penulisan kutipan gaya hard part Dimana pada akhir kalimat disantumkan nama penulis serta tahun dalam tanda turun Pada gaya hard part, daftar pustaka diurutkan berdasarkan update dari nama penulis Selanjutnya merupakan contoh penulisan kutipan gaya van cover Dimana pada akhir kalimat dituliskan simbol angka Sedangkan pada daftar pustaka diurutkan berdasarkan nomor yang muncul pada artikel Sekian yang dapat komo kami sampaikan Kurang lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton